Halo jumpa lagi di channel Rahman Motorsport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan itu itu mobil Suzuki Balino tahun ini saya buat tutorial pemeriksaan yang sebelumnya sebelumnya bermasalah dipasang di mobil tidak mau hidup kita akan lihat apa masalah dari ecu ini sekarang kita buka kapurnya nah ini kapurnya sudah juga bagian bawah itu mobil Suzuki Balino nah ini teman-teman kita lihat ya kita peliti dengan sesama nah ini saya tunjukkan di sini ada bagian resistor atau tahanan yang gosong ini terbakar sepertinya ada kejadian shot dan ini juga dia punya transistor MOSFETnya nih ini sampai copot angus nah ini diodanya jadi sebenarnya ini ini terlihat jelas bahwa itu ini mengalami sok sirkuit pada jalur yang menuju ke ecu sehingga mengakibatkan ecu ini mati dan ini mengeluarkan sinyal biasanya ini hanya untuk ke injektor nah ini bagian belakangnya juga terlihat jelas nih nah ini posisinya terbakar untuk teman-teman jika mau memperbaiki lebih dahulu itu diganti komponen-komponennya yang terbakar itu komponen-komponennya yang sudah mengalami short itu diganti dan untuk sekitarnya pun karena posisinya terbakar sini untuk sekitarnya kalau bisa ini diganti juga nih ada pemikirannya dipunyai diode jenernya ini jelkunya nih juga ada pemikinan pucor mengeluarkan minyak nah ini nah ini transistor atau ismospetnya nih jika teman-teman mau memperbaiki yang langkah baiknya diganti untuk sekitaran sini ini kan udah terlihat jelas terbakar ya ini yang lebih jelasnya nih coba kita lepas dia punya langsung kita sisarnya nah ini di papan PCP nya juga terlihat kosong nah ini harus dipeliti nih jalurnya nih apakah ada yang putus atau tidak sebelum mengganti komponen sebaiknya sebelum mengganti komponen ini kita bersihkan dulu dengan menggunakan cairan tenor terima kasih jadi mungkin selamat menikmati ya inilah kondisi mobil Suzuki Walino jadi saya sekedar menerangkan bahwa jika Anda mau memperbaiki terlebih dahulu diteliti bagian mana komponen yang mengalami shot atau terbakar nah itu diganti terlebih dahulu baru selanjutnya diperiksa nanti komponen-komponen yang lainnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like and share dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar teman-teman dapat mengikuti tutorial-tutorial saya yang berikutnya untuk kali ini saya sekian kan dulu video dari saya tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati